Hai hari ini spesial sekali temanya yaitu hari ibu jadi akan mengundang ibu dari suamiku dari Juanda Ibu Dina Suratmaja dan ibuku sendiri Mama Arti Arya Tejo jujur ini ini IG life yang paling bekar nih Hai Ibu Hai selamat sore Mesti undang Mama dulu untuk ke audiens wah sudah banyak nih yang hadir sudah 100 lebih jadi perkenalkan diri dulu ya bahwa Ibu Dina atau Ibu Dina Andayati Suratmaja adalah ibunda dari dari Juanda atau suamiku sendiri jadi Ibu Dina ini selain sebagai orang tua dan nge-nge dari cucu-cucunya yang ada empat itu beliau juga adalah penggiri ya Bu ya dari amanda Montessori School dan Bandung Montessori School jadi disini menarik sekali kenapa karena kita akan mengangkat dari dua aspek nih jadi Ibu Dina adalah ibu pekerja dan mamaku adalah ibu rumah tangga jadi seru banget nih jadi berbagi pengalaman dan perspektif yang tentunya berbeda sekali halo halo semuanya halo halo selamat hari ibu 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 oke nah sekarang memperkenalkan mamahku mama arti laksmi gati Arya Tejo mamah dari aku mamah adalah ibu rumah tangga ibu rumah tangga jadi buat para ibu rumah tangga ini juga bisa menjadi inspirasi nih tentunya dengan lihat seperti apa sih ibu rumah tangga yang sepenuhnya di rumah gitu dan Ibu Dina yang bekerja oke sudah siap mamah dan ibu insyaallah oke oke aku mulai dari pertanyaan ke mamah dulu ya Bu ya ya silahkan oh iya yang gak nyadari ya ini jadi biar seru aku akan nanya mama terus mestinya nanya ibu gitu ya jadi kita nanti akan melengkapi ceritanya iya gitu nanti anak dari masing-masing akan melengkapi ceritanya mama kan dari kecil memang ingin sekali mau menjadi ibu rumah tangga kenapa sih mama pengen jadi ibu rumah tangga inspirasinya tuh seperti apa mama dari kecil ingin menjadi ibu rumah tangga sebenernya karena ngeliat min ya ngeliat mamahnya mamahnya mamah min ya kok kayaknya enak gitu jadi ibu rumah tangga beres-beres belanja terus gitu buruk-buruk anak buruk-buruk pembantu gitu-gitu aja sebenernya sederhana banget oke jadi mama suka ya Maya karena aku ingat banget dari mama SD kalau ditanyakan cita-citanya mau apa mau jadi ibu rumah tetangga gitu ya mama ya karena memang suka lurus rumah nah sedangkan kalau ibu kan memang mendirikan sekolah ya Bu ya dan sebagainya nah kenapa ibu memilih seperti itu dan apakah ilmu yang ibu dapatkan dari sekolah ibu terapkan semua ke anak atau ada personalisasinya jadi waktu ibu mendirikan sekolah itu Gia dan Gari Gia kakaknya Gari ya teteh mana teteh nih mereka udah SD mes jadi udah kelas 1 dan teteh kelas 4 atau 5 jadi ketika mereka balita ibu juga full ibu rumah tangga sebenernya jadi ketika ibu mulai bekerja itu ketika anak-anak sudah mulai SD jadi ketika itu bisa membagi waktu anak-anak sekolah ibu ke sekolahan ibu dan ibu bisa pulang dari sekolah jemput mereka pulang sekolah juga jadi pembagian waktunya seperti itu dan kadang-kadang teorinya itu teori kayaknya mudah ya tapi praktik itu tidak semudah dengan teori jadi pada saat itu ibu sampai ikut kursus parenting karena ibu ingin merubah ibu ingin merubah diri ibu yang tadi ibu sangat disiplin gitu kayaknya kok komunikasi agak sulit gitu ya akhirnya ibu ikut kursus parenting bagaimana berkomunikasi baik dengan anak-anak bagaimana kita diajarkan untuk tidak labeling bagaimana kita diajarkan untuk saling menghargai komunikasi dinegosiasi semua diajarkan dari parenting itu gitu seperti itu kira-kira oke jadi menarik banget ya ibu ibu itu baru ikut kelas parenting justru setelah SD ya ibu ya anak-anak SD karena ibu ini memperbaiki komunikasi dengan anak-anak nah itu terjadi gap juga ada kesulitan juga ketika ibu hanya bertanya kepada anak-anak oh jadi menurut kamu oh gitu jadi ibu hanya memancing pembicaraan hanya sekata-sekata tapi anak-anak harus menjawab yang panjang lebar terus anak-anak bertanya ibu lagi main sandiwara ya kok ibu mau begitu terus sih gitu jadi memancing anak untuk lebih terbuka dan berkomunikasi ya ya betul dan itu justru ketika masa-masa itu tuh parenting itu belum belum in ya maksudnya belum banyak resourcenya tapi ibu mencari kursus untuk parenting nah kalau mama ini mama selama ini parenting seperti apa yang mama terapkan ke anak-anak mama gitu ini pertanyaan ekstra maksudnya kamu yang nyanyi mama tuh jujur ya mama tuh sebenernya sederhana banget ngajarin anak-anak dari kecil tuh hanya satu apa ingin selalu berbagi berbagi kepada sesama itu aja sesimpel itu kok berbagi selalu kepada sesama terus berbuat kebaikan terus ramah begitu aja sebenernya gak muluk-muluk ya ya karena aku juga lihat dan aku rasakan kalau aku disuruh flashback gitu aku pernah gak ya diajari mama matematik kayaknya aku gak inget diajari baca buku mungkin aku gak inget tetapi bagaimana mama baik ke semua orang bagaimana mama ramah ke semua orang bagaimana mama baik tuh sama semua orang mau sama pemulung di jalanan tiba-tiba berbagi atau ketukang majalah gitu itu yang sangat menginspirasi aku sih jadi aku lebih banyak belajar dari mencontoh ke mama bukan apa bukan apa yang mama ajarin pasti kamu harus gini 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 gitu gak pernah oke waktu itu ke ibu juga deh nilai-nilai apa sih bu yang ibu anggap penting untuk seorang anak dimiliki dan bagaimana ibu menanamkan kaku sama teteh waktu kita kecil oke mungkin yang pertama adalah kejujuran ya kejujuran sangat penting dan itu tidak bisa datang begitu saja tiba-tiba gitu kejujuran itu harus dilatih dari awal dan dari kecil seperti apa misalnya nah setiap jam makan malam kita harus duduk makan malam sama-sama inget gak ya Gary bahwa jam segitu jam 7 tidak ada acara apa-apa kita duduk sama-sama disitu yang ibu yang memulai bahwa ibu bercita hari ini ibu melakukan ini 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 hari ini tadi ada murid yang nangis gini 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 hari ini ada yang murid baru loh gitu semuanya seperti itu terus ibu akan tanya bagaimana dia hari ini bagaimana Gary hari ini ketika mereka bercerita itu mereka bercita apa adanya mereka tidak perlu mengarang jadi dari situ mereka udah bicara secara jujur kegiatan mereka sehari-hari itu pertama kejujuran jadi setelah lama-lama ibu akhirnya tidak sempat bicara karena dia dan Gary saling bicara jadi kebanyakan bicara pemancing anak supaya mau bercerita disitu yang kita awalnya dan mungkin kalau dari zaman sekarang di meja makan tuh pada pegang handphone asli gitu ya mungkin harus diingatkan kepada ibu-ibu bapak-bapak muda bahwa di meja makan itu tempat kita komunikasi yang sangat baik coba di handphone simpan handphonenya diumpetin dulu sejam gak lama loh tanpa handphone gitu tidak ada yang akan ketinggalan selain kejujuran adalah tanggung jawab ketika mereka memilih apa yang mereka mau pilih itu misalnya dia masuk IPS atau Gary dari akselerasi mau keluar karena hobi-hobi basket ibu-ibu jadi sekolah biasa lagi nih iya karena Gary lebih sering dia lapangan basket iya gak apa-apa juga gitu asalkan dia bertanggung jawab iya mungkin ada juga satu manners manners itu hal-hal kecil misalnya ketika tamu datang ke rumah gitu ya Gary ini ada sini gitu salaman say hi ikut bercerita itu namanya manners manners itu harus dilatih dari kecil ibu ingat banget galen kalau pulang sekolah ketika ibu ini ngantren galen semua satpam di dadahin semua gitu karena ya contoh lihat mama arti yang begitu ramah ke setiap orang mungkin ya jadi dia tuh bener-bener anak-anak itu bener-bener melihat semua gitu ya kita harus memahami cerita anak lebih dalam lagi dan bagaimana kita bisa bijaksana tentunya itu butuh latihan ya nah yang menarik disini juga dari tadi mama dan ibu sama-sama tidak ada yang mention nilai-nilai atau pentingnya untuk akademis ini menarik sekali gak ada yang nyebut untuk akademis gitu bahkan ibu aja tadi dari akselerasi keluar mau main basket yaudah gak apa-apa mama nih ya mesti mama pusing lihat kamu belajar terus udah kamu hari ini gak usah sekolah kamu jalan-jalan aja pergi ya ke mall sama mama itu bagaimana nah ini lucu sih disini gitu sedangkan banyak sekali pertanyaan para audiens disini adalah bagaimana bisa mendidik Gary dan Messi untuk akademis yang baik gitu nah mungkin mama sama ibu mau menjelaskan eh silahkan mama dulu ibu dulu ibu ganti ya mama dulu mama dulu ibu mau dengerin ibu dulu sebenarnya kan semua itu dimulai dari tanggung jawab ya Maksudnya pilihan apapun adalah harus ada tanggung jawabnya anak-anak udah bisa diajarin tanggung jawab loh misalnya hal-hal sederhana dia harus mengembalikan sesuatu pada tempatnya dia harus bertanggung jawab dengan waktu datanglah tepat waktu karena kalau kita terlambat bukan kita saja yang dirugikan tapi orang lain juga dirugikan itu hal-hal kecil yang dibuat tanggung jawab terus kalau ibu dulu ingat banget bahwa ketika Gary mau kuliah ke luar negeri ibu bilang boleh asal beasiswa jadi maksudnya bahkan ibu rasa teman-teman ibu bilang eh dia masa sih sampai segitunya gak mau bayarin anak bukan gak mau bayarin anak karena ketika dia belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa itu dia akan benar-benar yang fokus dengan pelajarannya jadi bukan hal yang sederhana loh untuk berjuang harus kerja teras harus tekun nah itu tidak bisa tiba-tiba instan udah gede loh itu harus dari kecil di tukuk itu tanggung jawab-tanggung jawab itu ketika Gary nilainya jelek pun ibu hanya bilang Gary ibu kecewa dadadzit ya tapi ketika Gary jadi juara juara terbaik gitu lulusan ala jadi ibu bangga maju ke depan ketika SD Gary juara kelas pun bukan harus dibelikan mainan tapi ketika sepatunya rusak baru dibelikan mainan jadi nilai-nilai itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak menghargai semua hal gitu proses oke jadi prosesnya kemudian menanamkan tanggung jawabnya sedari gini ya bu ya bahwa apa yang kecil itu aja tapi mungkin yang aku inget tuh pas ibu kecil apapun pilihan aku passion ku ibu tuh selalu ada disitu jadi misalnya di momen aku mau aku mau kuliah ke luar negeri jadi abis itu harus bikin essay sampai begadang-begadang ibu tuh ikut temenin apapun malem-malem ya betul ikut temenin bikinin 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 makanan itu semua aku inget makasih jadi walaupun walaupun gak gak disuruh cuma aku ngerasa disupport sih mama ya oke mama gimana ma ada tambahan gak ma untuk soal akademis anaknya gak pernah gak pernah nyuruh mesi belajar gak pernah nyuruh mesi bikin pe mesi jadi berikut aja berkat doa mama ya maksudnya iya tentu doa mama gak pernah berhenti doa gak pernah berhenti mungkin sama doa doa orang-orang lain juga ya banyak ya dan tentunya kaga mungkin mama selalu bersikap baik ke banyak orang membantu banyak orang itulah maksudnya Tuhan alhamdulillah memudahkan gitu sampai saat ini ya maya dan sama sekali mama apa ya membebaskan ya maya walaupun kadang ada selentingan-selentingan mengharapkan gitu kayak misalnya nih ya mungkin ada waktunya aku tiba-tiba ranking 2 gitu terus mama mungkin spoilers aja gak ada maksud apa-apa kok bukan ranking 1 tapi dari situ mungkin aku juga agak terpacunya juga oke aku mengambil positifnya bahwa oke aku coba untuk lebih baik lagi jadi seperti itu maafin mama ya gak apa-apa tapi dari situ secara gak sagar secara gak sagar aku jadi oke aku bisa lebih baik lagi jadi memiliki growth mindset bahwa tidak cukup puas diri sampai disitu tetapi kita harus berusaha untuk lebih baik lebih baik lagi oke mam aku penasaran sih mam jadi sejak awal aku ketemu kenal mama mama tuh bener-bener seneng banget berbagi mam seneng banget berbagi mam berbagi tapi kan jadinya aku bikin wiki ya betul betul ini mama barusan juga dateng kesini kayaknya bawa wingisannya juga banyak banget ini aku penasaran sih mam dari kecil kan mama suka berbagi baik sekali juga sama banyak orang itu yang nilainya tersebut tuh yang membuat mama suka berbagi tuh kenapa sih mam apakah mungkin ada cerita waktu kecil yang ngebuat mama tuh jadi ngerasa oke hidup saya tuh untuk orang lain saya ingin selalu berbagi untuk orang lain gitu mam benar sekali benar sekali sebenarnya mama dari kecil sudah diajarin papa mama ayah ibu mama tuh untuk selalu berbagi jadi yatim piatus tuh setiap sebulan sekali hanya mengirinkan berat koran-koran bekas baju-baju bekas dan ya sekedari aja itu selalu rutin gitu ya dan juga di sekolah di al-al-asal pusat sisinga mangaraja itu pada waktu mama kecil dari TK sampai SD itu mama belajar jadi satu murid-muridnya jadi satu ada anak tukang beca ada anak tukang sapu jalan itu disitu kita diharuskan berbagi disitu juga jadi mama banyak belajar jadi di sekolah maupun di lingkungan keluarga mama memang diajarkan untuk selalu berbagi gitu Gari dan itu yang paling menurut banget ke aku kayaknya kaget Gari suka bingung gitu kaget-kaget tapi Gari juga semakin belajar ya bahwa dengan berbagi ternyata ya banyaklah kemudahan dari Tuhan gitu jadi semakin kita suka berbagi apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita lakukan gitu dan itu aku paling terinspirasi memang dari mama gitu bagaimana mama dari dulu suka berbagi dan sangat ramah ke orang lain gitu ya dan berbagi itu bagi mama sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur mama kepada Allah sebenarnya ya jadi berbagi itu sendiri adalah merupakan suatu kebahagiaan untuk diri mama sendiri gitu loh jadi setelah berbagi itu aduh lihat orang mukanya tersenyum tuh senang banget gitu ya tidak terbayarkan ya Maya belum lagi orangnya mendoakan kita itu enggak tidak bisa terbayarkan bahkan kalau kita lagi sedih terus kita jalan terus kita berbagi-bagi ke orang aduh kayaknya tuh kesedihannya tuh langsung hilang begitu jadi udah suatu yang sebenarnya untuk kita diri kita sendiri aja gitu loh merupakan kebutuhan diri kita gitu iya oke jadi dari justru dengan kita berbagi justru yang bahagia bukan hanya orang itu tetapi diri kita yang lebih bahagia lagi ya Maya oke oke pertanyaan selanjutnya nih ke ibu kan Teteh Gianti sama Gari itu memiliki karakter yang sangat berbeda sekali ya Bu ya berbeda sekali yang satu kan IPS yang satunya anak basket ipa gitu ya Bu Teteh juga sekarang oh iya Teteh anak sama nah kemudian bagaimana sih ibu menggigit mereka masing-masing apakah sake caranya sama atau bagaimana mengembangkan potensi diri Teteh dia dan Gari yang berbeda ke seoptimal mungkin semaksimal mungkin Hai Teteh Hai Teteh jadi awal-awalnya ibu juga gak tau mereka kan dulu juga kita ibu masukin Gari les macem-macem Gia les macem-macem pokoknya sampai pada suatu titik Gari bilang aku gak suka piano aku piano nih karena ibu oke stop gitu kan terus akhirnya Gari suka basket Teteh suka balet Teteh tuh balet sampai SMA nah kita ikutin aja masing-masing yang mereka sukain kan waktunya juga berbeda kita harus bisa membagi waktunya untuk Gari dan waktunya untuk Gia cara belajar pun berbeda Gari bisa dalam waktu 10 unit aku udah hafal kayak gitu ya teteh mungkin agak lama belajarnya ya harus ditulis dulu kayak ibu semuanya disalin dulu baru baru hafal gitu nah masing-masing anak punya karakter berbeda dan mereka masing-masing anak membanggakan orang tuanya apapun pilihan mereka jadi kita tidak bisa membedakan ah kakak kamu dulu begini jangankan dengan saudaranya dengan diri kita kita tidak boleh bilang zaman ibu dulu nah udah gak boleh tuh jaman ibu dulu udah gak boleh jadi udah beda jamannya jaman ibu dulu tahun berapa jaman anak-anak tahun berapa dan itu akan sangat berbeda kita punya waktu yang cukup kok dalam 24 jam untuk masing-masing memperhatikan anak-anak kita dengan hobinya masing-masing dengan karakternya masing-masing seperti itu oke oke menarik banget sih kalau mama gimana mas kan kakak aku di tau semua beda-beda banget ya maya nah itu tapi kan yang paling yang paling mama paksa untuk sekolah banyak kan mesi masuk bobo teka aja sampai teka kartini teka mana lagi tuh mesi yang di deket ya aku teka 24 lah hukumnya nah gitu pokoknya kan gitu terus dilesin piano dilesin ngaji iya iya jadi bega-bega ya maya setiap anak karena mama mungkin melihat aku suka belajar jadi aku benar masih lebih suka belajar kakak sama Dito kan lebih sosial lebih mereka kemampuan sosialisasinya kemampuan bisnisnya gitu ya dari kecil kakak udah jago bisnis gitu jadi memang setiap anak bega-bega dan mama lihat aku suka belajar gitu jadi mungkin supportnya oke mesti mau les apa piano ayo les biola apa jadi lebih supportive untuk apa yang anaknya suka dan memang anaknya unggul karena setiap anak pasti bega-bega ya bu ya kemampuannya dan apa yang disukai oke silahkan kalau dari mama sendiri mama ada harapan tertentu nggak untuk anak-anak mama harapan mama sederhana lagi harapan mama hanya ingin please apa ya perjuangkan rakyat kecil itu saja selalu mama tanamkan ke Messi Dito dan Aryo perjuangkan rakyat kecil begitu aja itu simple itu gari oke nah kalau ibu bagaimana bu ini ada pertanyaan memang dari cinta maulida apa harapan terhadap anak adakah ekspektasi tertentu sebenarnya hal-hal pertama kita harus lihat dalam keluarga inti dulu ya bagaimana kita membangun keluarga itu sebagai keluarga yang harmonis harapan ibu kepada anak-anak ibu itu dulu bagaimana kita bisa dengan keluarga yang harmonis itu bagaimana mendidik anak-anak dengan baik akhirnya kita akan bisa meluaskan lingkup dari rumah tangga itu kita bisa lebih luas lagi berbagi kepada sekeliling kita tidak usah jauh-jauh deh misalnya kalian ke ibu atau ke ke muti pada suatu hari bilang hai muti lagi apa ibu lagi apa nah gari emak Messi kan suka melakukan itu hal-hal sederhana mungkin banyak kalangan kalian yang sibuk-sibuk sekali tapi merupakan hal-hal kecil jadi ingatlah ibu kalian say hi say something untuk suatu hal misalnya ibu aku lagi makan ini ini kesukaan ibu deh ibunya mungkin jauh di kampung halaman sana gitu itu hal-hal kecil yang harus dibina antara kalian dan orang tua kalian ibu juga akan selalu lihat nih kalau beli makanan tiba-tiba ingat anak-anak nih kayaknya anak-anak suka deh terus insting aja nah setelah kita punya keluarga harmonis hubungan kita dengan keluarga dengan orang tua kita baik kita akan bisa jauh lebih besar lagi meluaskan lingkup kita berbuat baik kepada orang lain jadi harus difokuskan dulu di keluarga kecil keluarga besar akhirnya keluarga besar gitu jadi benar-benar kita bisa melakukan suatu hal yang lebih besar lagi ketika keluarga kita harmonis itu aja amin amin nah ini ada pertanyaan lagi nih dari audience nah bagaimana sih mengatur emosi ibu dan mama tentunya kan pasti pernah ya kesel sama anak-anaknya gitu ya kecewa, kesel, marah atau kok anaknya begitu sih nah bagaimana nih kalau mungkin kalau aku lebih tahu mama aku nanya ke ibu kalau ibu gimana ibu kayaknya ibu pernah marah nggak ya lupa nggak ya jadi sebenarnya kalau anak-anak kan tidak tidak semua maksudnya tidak semua kita tidak sempurna ibu pun tidak sempurna anak-anak pun tidak sempurna itu semua ketidaksempurnaan itu sebenarnya bisa kita jalin dengan cara komunikasi gitu bagaimana ibu yang kecewa apa yang nggak dilakukan ya kita komunikasikan bagaimana juga kegia ya kita komunikasikan gitu kan karena kalau kita diam-diam aja kita nggak tahu kan apa yang kita inginkan jadi maksudnya ekspetasi jadi yang ibu harapkan seperti itu ya kalau keluarga kita dibilang sangat ekspresif ya kalau marah ya marah gitu kalau ya mama pasti akan bilang mama marah gitu mungkin dengan ada yang lebih tinggi tapi abis itu setelah lebih agak reda kita diskusi ya pokoknya semua maksud pasti mama juga maksudnya baik Mesti coba koreksi cara bicara Mesti mungkin kan kalau aku orangnya agak tegas ya ke bawah papah gitu agak tegas bold dan agak keras gitu tapi dari situ mama selalu mengingatkan setelah itu gitu bahwa Mesti coba nggak semua akan mengerti Mesti dan tahu bahwa menerima gitu dengan bicara Mesti yang sangat tegas nih ya jadi itu tapi garis itu ya jadi sama-sama introspeksi gitu sih oke agak lagi tambahannya ma udah cukup ya oke nah nih ibu itu kan sama anak-anak tuh dekat sekali ya ya bahkan ibu nggak minta pun gitu gitu anak-anak pasti kayak gari nih selalu tiap hari aduh kangen ibu ya mau ke ibu gitu tanpa ibu bilang gari udah lama loh nggak ke ibu gitu kapan gari ke ibu gimana sih tipsnya untuk supaya anak itu bisa sedekat dan apa ya terkonek seperti itu dengan ibunya ketika anak-anaknya sudah dewasa gitu kembali lagi bahwa hal itu tidak mungkin instan ya mes ya semua dimulai dari kecil bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik kepada anak-anak yang dari mulai SD itulah ibu mulai komunikasi baik dengan dia dan gari bagaimana menjalin komunikasi itu hal-hal kecil kita perhatikan misalnya yang kata gari bilang aku kalau belajar malam ditemenin ibu atau nggak pada saat ibu aku mau buka puasa nih sama temen-temen kata gari oke buka puasa berapa orang 20 udah gitu tiba-tiba tiba-tiba sepuluh orang balik lagi kenapa pada balik lagi mau sahur di rumah kita sahur sepuluh anak oh my god ibu bikin apa ya udah ceplok telar gitu kan haha seperti itu tiba-tiba dia bilang bu aku mau buka puasa satu angkatan satu angkatan berapa orang 100 orang dari psikologi UI ibu ibu hanya memberikan perhatian-perhatian sangat kecil yang tidak bisa di ya maksudnya mungkin buat mereka jadi itu menjadi selalu teringat lah hal-hal kecil itu ketika gari lagi bilang bu ayo kita ke pameran mobil lihat apa lihat pameran mobil aja terus gari bilang ibu ini bannya lingkarannya sekian inch gitu oh oke ibu ini bannya sekian inch oh oke ibu nari saman pun seperti itu jadi gian nari saman ya ibu ikut ibu ikut lari-lari foto sana foto sih nah itu hal-hal kecil hal-hal yang kalau kita bilang mungkin sepele ya tapi kita menyempatkan waktu berkomunikasi terkoneksi dengan anak-anak itu yang sangat penting dan sampai mereka menikah pun mungkin yang ibu ingin tanamkan bahwa ketika mereka menikah istri atau suaminya itu sudah menjadi anak-anak ibu juga jadi tidak ada lagi tidak ada lagi yang namanya sekat-sekat itu mantu saya itu anak saya dan mereka semua adalah anak-anak saya gitu jadi itu yang ibu jalin kepada anak-anak ibu semuanya iya satu poin sih mom satu poin menurut aku yang penting banget adalah gimana ibu membuat aku sama Tete itu nyaman di rumah sih karena menurut aku di saat aku udah gede pun sekarang udah berkeluarga aku tuh kalau misalnya ke rumah bukan karena kayak oh tanggung jawab saya itu harus visit ibu seminggu sekali itu nggak pernah ada tapi lebih karena ya nyaman malah kalau misalnya di rumah nyampe rumah aduh nyaman banget nih bisa tidur di rumah bisa bisa keguleran tapi ya kita nyaman gitu nah to be specific gimana rasa nyaman itu dibuat adalah itu tadi sih kayak misalnya aku sama Tete punya preference tertentu baik itu kalau kecil makanan atau nggak as simple as ya suasana rumah itu selalu ibu ibu dengerin sih ibu dengerin dan ibu ensure apa yang kita suka ibu kurang-kurang menyediakan supaya anak-anaknya tuh lebih lebih nyaman di rumah daripada nyaman di luar dan aku ngerasa itu yang membuat aku sama Tete mungkin sangat longing dan juga looking looking to be near you juga sih mom ya ibu juga ibu juga berharap juga rumah ibu kan home sweet home bukan untuk anak-anak ibu aja tapi buat teman-teman anak-anak ibu juga tapi ini penting banget sih bagaimana kita membangun rumah yang nyaman untuk sekeluarga rumah yang hangat rumah yang makanannya sederhana tapi nyaman makanan rumah gitu ya jadi anak juga selalu kangen juga kadang mengasosiasikan aduh kangen makanan di rumah kangen ibu kangen papa mama gitu jadi ya itu satu hal yang belajar banget sih oke aku mau nanya ke mama oh aku inget hehehe hehehe mam suka dukanya jadi ibu rumah tangga apa mam mamah senang jadi ibu rumah tangga hehehehehe iya kakak itu mamah banget ya mamah kan dulu emang sekolahnya D3 ya mas suka perhotelan ya mamah ambil dulu ya iya perhotelan ya suka emang itu bigangnya mamah banget bebengah suka berekor rumah ya mamah iya 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 fashion ya mamah suka keindahan kalau kata mamah meja makan meja makan meja makan oke menurut mamah sampai saat ini apa sih yang membuat mamah merasa oh anak saya sekarang Alhamdulillah bisa sampai di titik ini kakak dengan usahanya dito dengan karir politiknya yang sangat baik gitu apa sih menurut mamah yang bisa membawa anak mamah sampai ke titik ini apa ya teladan sama doa sama apa ya mes doa sih ya lebih banyaknya doa mamah rasa ya kekuatan doa mamah ya mayah insyaallah oke amin karena memang dari kecil mamah gak pernah apa ya punya ambisi anaknya harus jadi A B C gitu ya mayah tapi memang gak pernah sama sekali ya oke just let it flow oke apa yang kau tanam itu yang kau petik itu aja apa yang kau tanam itu yang akan kau petik itu itu aku juga belajar banget sih dari mamah gitu sebaik-baiknya kita melangkah gitu kita selalu usaha yang sebaik mungkin kita melangkah pasti Tuhan akan melihat dan akan memberikan yang terbaik juga untuk kita gitu dibandingkan kalau kita suka berjalan belok-belok gitu yang tidak seharusnya nanti kita malah bingung apakah ini yang terbaik dari Tuhan atau enggak gitu tapi ketika kita selalu sudah mengusahakan yang terbaik apapun yang terjadi pada kita pasti kita yakin oke ini yang terbaik untuk saat ini saya bisa apalagi untuk lebih baik ke depannya mungkin itu ya yang terutama ditanamkan oleh mamah gitu oke aku mau nanya lagi ke ibu-ibu tadi kan ibu menganggap bahwa anak menantu itu adalah anak jujur aku juga bahagia banget punya ibu-ibu mertua seperti ibu gitu jadi juga bahagia banget punya mertua seperti mama yang sangat apa ya kadang kalau penuh kasih sayangnya kadang kita kalau dengar cerita orang lain gitu antara mertua dan menantu itu kayaknya enggak terbayang gitu kok masa iya sih hubungan seperti itu enggak bisa enggak bisa relate gitu dengan cerita-cerita mereka yang banyak mungkin ada masalah-masalah intrik menantu dan mertua nah mungkin ini ya pertanyaan ke ibu dan mama ya dua-duanya bagaimana sih cara membangun hubungan yang baik dengan menantu dan berharap menantunya bagaimana sih ke mertuanya gitu apa ya jadi maksudnya gini kembali kepada diri kita dulu sendiri bahwa apa yang kita harapkan dengan hubungan itu baik kepada anak menantu apapun misalnya dalam posisi kita kepada mertua gitu ya jadi jangan berharap orang lain dulu baik sama kita gitu tapi kita dulu yang membangun komunikasi itu misalnya ibu berharap kita semua baik-baik saja jadi dari ibu dulu komunikasi yang baik gitu dan anak-anak anak-anak ibu menantu-menantu itu pun akan mengikuti apa yang ibu harapkan misalnya ada teman mesti yang kemertuanya tidak baik harusnya dia dulu yang membangun komunikasi itu jangan berharap ibu mertuanya tiba-tiba menjadi baik itu kan tidak bisa juga gitu misalnya ibu mertuanya udah kekeh yang begitu yang misalnya jutek atau galang eh kita tetap tetap baik menggambung komunikasi yang kata ada orang bilang batu aja kalau dikasih air lama-lama batu itu pun habis terkikis kan jadi maksudnya seperti itu jadi dimulai dari diri kita dulu sebelum berharap orang lain baik kepada kita itu baik kepada anak kita menantu kita kepada mertua kita itu yang ibu harapkan ibu yang ibu ajarkan seperti itu sih kalau mama kan ke menantu mama anggap benar-benar seperti anak mama sendiri iya benar-benar seperti anak sendiri malah kadang-kadang mama ngerasa lebih deket ke menantu bisa curhat apapun yang gak di komenin icat keluar kedua iya 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 mungkin penantunya lebih mengengarkan itu ya maya tidak langsung komen gemes begitu ya kayak oke oke kenapa pam kamu mau nanya dong mam kan mama bilang di awal mama tuh bahkan sempet gemes Mesti tuh suka belajar banget habis itu mendingan, oh Mesti jalan-jalan jadi ke mall sama Mama nah kan kebetulan Alhamdulillah Mesti keterima sekolah lagi S2, M.Ph.D, John Hopkins menurut Mama gimana tuh pas mendengar berita oh Mesti tuh keterima gitu aduh, oh Mesti sekolah lagi gimana perasaan Mama? oh Mama kan langsung sujud syukur karena itu kan cita-cita langsung sujud syukur langsung bagi-bagi makanan Alhamdulillah memang cita-cita aku dari SMA sih, bahwa aku pingin ke John Hopkins dan bukan ke universitas lain jadi kaki gue emang selalu nyebutnya John Hopkins ya Maya betul, betul dan berkat doa Mama tentunya tapi ada cerita lucu, inget gak Mes? apa tuh Mas? ya waktu Mesi baru masuk ke dokteran Mesi cerita ke Mama Mama, aku IP-nya 4 hah, itu 5-4 bukan 10 itu Mama lagi di bawah aku lihat banget di bawah Mall Snayan City baru ngeliat, IP-nya 4 gitu lagi antusias gitu terus cerita ke Mama IP semester pertama langsung 4 gitu terus Mama kayak hah, kok cuma 4? kemudian nih ada pertanyaan juga nah, bagaimana Ibu dan Mama menyeimbangkan kesibukan dan menggigik anak-anak? ya, karena kalau yang Ibu kembali tadi awal cerita bahwa Ibu mulai bikin sekolah pun ketika anak-anak sudah di SD mereka pulang dari pagi pulang jam 1, jam 2 Ibu pun sudah pulang jadi selanjutnya Ibu bisa mengurus anak-anak Ibu tapi untuk mungkin bisa Ibu sarankan juga untuk Ibu-Ibu muda sekarang yang banyak aktivitasnya dan banyak-banyak bekerja juga carilah pengasuh babysitter yang sangat dipercaya pertama itu kan bagaimana kita bisa mendelegasikannya dengan baik dulu Ibu ngurus sendiri Gia dan Gari dari kecil sampai mereka SD Ibu nggak punya pengasuh jadi benar-benar yang Ibu rasakan lah bagaimana tidak mudah loh itu mengurus anak-anak itu dengan kesibukan itu dan lagi kalau sangat bersyukur ketika ada orang tua yang bisa ikut mengawasi anak-anak kalian ketika kalian misalnya lagi pergi dua-duanya jangan sampai ditinggal seperti itu itu aja sih mungkin kalau misalnya Mama kan makanya banyak tuh mau tiga waktu kecil Mama si Guka Risa sampai lu pun jemput mesi sekolah beneran nggak bohong sampai lu pun jemput mesi sekolah terus sampai diambil gurunya ke rumah ya begitu tapi garis itu ya jadi aku sendiri mandiri jadi aku ya lebih mandiri dan ya I depend on me banyak dan tapi ya banyak juga belajar dari Mama jadinya aku mau jadi ibu yang seperti apa ke depannya ke anakku seperti apa gitu jadi banyak belajar Alhamdulillah iya Mama Mesti jujur aku jadi dingung kalau ngomong apa nih oke ini ada pertanyaan gimana dari Diandra Soekar bagaimana pendapat ibu dan Mama bagaimana seorang anak harus bersikap jika berada di tengah toxic family komunikasi sih ya tapi kalau keluarga bermasalah justru sulitnya dikomunikasi kan masing-masing punya ego masing-masing merasa menang sendiri masing-masing merasa aku punya hak yang lebih besar nah itu yang harus dimulai justru kita harus ubah gitu nah sulitnya kalau Mama masing-masing udah kekeh kekeh surga gitu nah itu mungkin akhirnya larinya ke biskolo mungkin ya karena tidak bisa diselesaikan dengan mudah itu hal yang sangat sulit kalau di keluarga yang toxic dan yang akan menjadi imbasnya kepada anaknya jadi ibu hanya minta bawa kepada keluarga-keluarga muda ayo kita membangun keluarga yang harmonis ya kan keluarkanlah ngurangilah ego-ego masing-masing ayah ego seperti ini ibu ego seperti ini karena kalian besar dari keluarga yang berbeda dari keluarga yang berbeda masih dari keluarga yang berbeda disatukan oleh cinta ya kita harus bisa saling mengalah untuk membentuk rumah tangga yang baik harmonis jadi pesan ibu sih itu kalau udah parah banget sih ya sekolah akhirnya ya karena tidak bisa diselesaikan dengan udah dan kita harus berpikir bahwa ini ada anak loh yang bener-bener amanah yang harus kita jaga ya sama gimana agak tambahan udah cukup malu ya gitu deh oke tapi memang setuju sih ibu bilang kalau memang keluarga toksik tentu akan beribas adalah kepada anaknya yang terutama bagaimana penting sekali memang ketika komunikasi itu tidak berjalan jangan cungkan untuk ke ahlinya gitu baik ke psikolog atau psikiater gitu ada yang bertanya dari audiens di instagram bagaimana cara mendidik gari hingga gari bisa sekolah di harvard apakah itu sudah memang ditargetkan dari awal kecil oke gari harus sekolah di iFelix sekolah bagus atau bagaimana sebenarnya ibu dulu gak tau ya namanya sekolah bagus itu apa mau masuk sekolah yang mana pokoknya ibu hanya berprinsip apa yang diambil itu tanggung jawab misalnya aku mau keluar negeri nih bus kuliahnya kenapa harus UI misalnya gitu kan karena teteh di UI kan terus oh kamu gak mau UI ya enggak aku mau keluar negeri oke aku mau tapi kalau dapat beasiswa baru berangkat ya gari akhirnya gari dapatkan ke jepang oke nah setelah gari kerja di jepang terus gari bilang aku mau masuk harvard bu kayaknya harvard itu ada di film-film itu ibu tidak punya standar bahwa anak ibu harus sekolah sespesial itu gitu ya apa yang dia dapat pada saat itu pun ibu sudah bersyukur bahwa dia sudah mandiri dia sudah bisa bertanggung jawab pada diri sendiri yang tidak tidak tergantung lagi kepada ibu ketika dia lulus S1 jadi dia gari kerja keras bahwa sekolah saya harus mendapatkan itu jadi kerja keras gari itu yang membuat gari berhasil seperti itu sementara ibu dan mama arti adalah sebagai pendorongnya sebagai doa doa orang tua doa seorang ibu yang selalu menyamangati anak selalu dalam doa ya Allah mudahkanlah urusan anak-anak hamba blablabla seperti itu jadi itulah yang harus dijalin kepercayaan anak bisa bertanggung jawab bukan instan setelah besar baru saya mau masuk harbat gak mungkin juga jadi didiklah dari sekarang bagaimana cara bertanggung jawab bagaimana harus kerja keras semua resiko harus ditanggung itu yang harus didik sih bukan instan dan kita ibu mama arti doa betul oke nah kalau mama sendiri gimana ada juga yang bertanya waktu itu mesti kan SMP-nya swasta SMA-nya negeri nah itu bagaimana proses pemilihan sekolahnya kenapa mama memilih sekolah dulu aku SD Katolik SMP sekolah Islam SMA sekolah negeri nah itu bagaimana proses pemilihan sekolahnya sebenarnya kan yang memilih sekolah Katolik itu papah ya karena papah di Tarakanita kan kalau mama kan inginnya masih tetap di Al-Ishar atau di Al-Ashar tapi ya papah maunya diikutin aja akhirnya anak-anak di Katolik tapi setelah itu mama boleh pilih anak-anak gimana nih SMP kamu maunya gimana terus kan mama pilih akhirnya papah yang diikutin juga gitu jadi bersamaan tapi di satu sisi aku merasa sangat bersyukur di sekolah di sekolah Katolik dan di sekolah itu segala status ekonomi ada sangat ini heterogen gitu jadi dari kecil kemampuan untuk apa itu berempati apa itu toleransi sudah langsung dipraktikan di sekolah bukan hanya dari buku jadi mungkin itu juga yang sangat membentuk aku sampai sekarang betapa sangat ya toleransi terhadap sesama yang memahami emosiasi TK dan SD ya TK dan SD di tanah kita mungkin bisa share mama sama ibu dulu hubungan dengan mertua masing-masing seperti apa gitu dan apa pelajaran yang bisa diambil dari situ ke menantunya masing-masing kalau mama dari umur 13 tahun udah ketemu papa terus mamanya papa udah langsung sayang sama mama terus papa disuruh nikah sama mama oh gitu oke jadi awal bas bas juga sayang banget sama mama jadi dari umur 13, 14, 15, 16, 17 setiap papa pulang ke Jakarta mama selalu dibawa ke rumahnya terus suruh deket sama ibu bapaknya sama kakak-kakaknya terus papa pergi gitu ya oke tapi jadinya mama juga gak ada masalah untuk menantu-menantu juga gampang dekat ya maya ya tadi kembali lagi seperti anak sendiri oke kalau ibu bagaimana ibu 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 mertua ibu baik sekali baik sekali apa yang dilakukan kepada ibu jadi ibu agak berkaca juga kepada ibu mertua ibu gitu ya bahwa ketika kita datang semua selalu dihidangkan bagaimana masakan rumah juga dilakukan bagaimana atensi juga kepada cucu-cucunya itu yang yang sangat terekam kepada ibu dan sekarang pun ibu melakukan hal itu juga ibu lihat kepada ibu yang ibunya ibu bagaimana dia kepada menantu-menantunya semua jadi itu sudah seperti jadi dalam satu keluarga kita bagaimana anak mantu itu tidak ada bedanya seperti ibu dan mertua itu juga seperti ibu kita sendiri itu yang harus kita terapkan selama dan memang dengan mencontohkan segala sesuatu jadi lebih mudah ya mungkin kalau ada contohnya juga oke oke mungkin berarti terakhir pesan-pesan mama dan ibu untuk para ibu-ibu di sini yang sedang mengasuh anaknya menginginkan yang terbaik untuk anaknya apa pesan mama dan ibu ibu dulu mama dulu eh mama dulu kalau ibu sih tetap ya maksudnya komunikasi yang sangat penting itu komunikasi baik kepada anak kepada suami kepada mertua kepada ibu sendiri pun komunikasi yang harus dijalin tanpa komunikasi ya kita gak akan bisa apa-apa itu aja sih semangat semoga keluarga tetap harmonis mendidik anak-anaknya pintar soleh-soleha apapun pilihan anak-anak itu kita harus dukung jangan merasa bahwa pilihan saya anak saya harus menjadi itu anak saya harus menjadi ini tidak bisa kita paksakan kehendak kita kepada anak-anak kita biarkan mereka menjadi apa yang mereka sukai itu aja oke oke kalau mama kalau mama oke mama sama jadi kayak ibu ibu top ibu top ibu dina tetap banget ibu top ibu dina i love ibu dina so much kangen mama juga top mama top ibu top mama top oke oke jadi tadi penting sekali ya bahwa kita tidak bisa memaksakan anak kita seperti puisi Khalil Gibran ya itu aku suka banget bahwa anak anak itu pantuhan ya bagaimana kita perlu untuk mengembangkan mereka seoptimal mungkin tapi pada akhirnya mereka yang akan memilih apa yang mereka akan jalankan oke mungkin itu saja ditutup diskusi hari ini spesial kita selamat hari ibu mama dan ibu terima kasih banyak ibu terima kasih mama terima kasih tentunya juga untuk para audience disini terima kasih banyak semoga menginspirasi yang baik diambil yang kurang baik jadi pelajaran untuk semua oke terima kasih banyak semua bye ibu love you love you love you bye 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 bye